Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kita akan taking telur kali ini permintaan dari Singkawang ya dari Singkawang 500 telur tapi kita akan tambah sekitar 5-10% supaya jaga-jaga kalau ada pecah di jalan dan telurnya memang fresh langsung dari hari ini ya jadi tadi pagi sudah diambil pekerja saya sudah diambil seto dan sisanya langsung akan kita ambil dari sini dari sini teman-teman jadi ini fresh semua dan yang akan kita kirim ke Singkawang coba ada burung yang agak budak seperti ini burung saya ada yang budak seperti ini, ada yang budak satu tapi satu ya, gak ada yang lain ini ada yang kawin ya jadi ketika ada lambu dia akan kawin semuanya dia akan kawin semuanya menurut teori, memang burung seperti ini tidak kuat lama ya jadi karena ini kan jantan dan betina jadi jantannya kan dia kawin tiap hari paling gak minimal 5 kali dalam sehari dia kawin jadi kualitas spermanya harus dijaga benar-benar dijaga untuk mendapatkan fertil yang bagus ya jadi ini satu tahun sudah gak ada tidak kepake karena menjaga kualitas dan burung ini berisik sekali teman-teman ketika saya masuk ini telurnya baru ada yang baru keluar ya ada yang baru keluar telurnya seperti ini dan masih ada berapa ini ini kalau kalau di kandang klosos seperti ini ini mereka bertelur tidak pasti teman-teman jadi telurnya kadang pagi kadang siang kadang sore kadang malam karena memang suhunya suhunya mana suhunya nah suhunya memang terjaga ini 30 39,3 teman-teman suhunya di kandang ini dan kita jaga sampai 27 jadi 27,5 kipasnya akan mati jadi gak terlalu dingin gak sampai 25 jadi teman-teman kalau berada di ruangan berase kan sudah terasa nikmat kan 27,5 dan ini terjaga seperti itu sambil ngecek secara alami karena mereka kalau masih mangap-mangap gitu ya masih masih kayak kurang nafas berarti memang kurang dingin atau kurang 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 apa angin ya kurang ventilasi udaranya kurang oksigenya kurang coba dengerin coba dengerin teman-teman ini burung-burung saya kipasnya saya pelankan karena memang terlalu kenceng siang hari ini ini di luar mendung ya mau hujan dan telur-telurnya ini telur yang baru keluar ya karena telur tadi pagi sudah ada ini sekitar ini nanti kita kirim 500 buat yang sudah order ya telur vertilnya ini ini juga sudah ini tadi pagi dan ini sudah keluar lagi ya keluar lagi kayaknya sangat cukup sekali kalau hanya 500 untuk dikirim karena memang alhamdulillah tiap hari kita ngirim telurnya memang memang harus kita tambahin untuk menjaga-jaga supaya kalau ada pecah di jalan gitu jadi kami sudah usilannya bertanggung jawab ya ada kita tambahin sekitar 5-10% telur vertilnya dan packingnya juga harus harus benar-benar aman coba ini pengaruh lampu teman-teman pengaruh lampu pengaruh lampu terhadap burung kita di lampu ketika kita kasih mereka agresif sekali karena mungkin dianggap pagi hari mereka harus segera makan ini nanti kalau sudah lahap seperti ini saya nggak nunggu lama-lama teman-teman paling kita nunggu satu jam mereka udah bertelur lagi bukannya produksi telur dari awal tapi memang telur dari dari mereka yang sudah siap sebetulnya tapi terkena makanan ini kan akhirnya kan perutnya nggak muat istilahnya seperti itulah ya akhirnya telurnya keluar lagi saya seneng kayak gini ini kalau orang di luar ini kandang pasti pada daerah ini suara apa terlalu gaduh gaduh ya tapi intinya bukan ini intinya adalah kita akan packing telur ini biasanya yang kita butuhkan teman-teman adalah terai telur terai telur yang model karton nanti kita kasih tisu ya supaya menjaga kelembapannya dan di packing nanti urusan yang making nanti urusan anak-anak kecoko saya hanya ngecek telurnya sekaligus memastikan bahwa telur yang dikirim bener-bener telur yang bagus dan berkualitas ya nah tidak asal-asalan kita masukkan gitu ini yang kemarin sisa yang tidak layak ini sebenarnya masih bagus kan ini gak layak kita masukkan kemarin pengiriman kemarin ada sebagian yang gak layak mana yang gak layak oh udah di udah di ini rebus mungkin ya jadi gak layak-nggak layak kita rebus ada yang retak ada yang kecil ada yang terlalu besar ada yang teksturnya kurang gitu gitu ya teman-teman saya gak bisa memvideokannya secara detail karena saya harus pakai tangan dua biar cepat ini sudah asal dan memang harus kirim segera karena memang kita ngirimnya ya memang waktu-waktu sekian karena nanti biasanya JNI-JNT itu berangkatnya habis mahrib jadi paling gak asal nanti kita kirim atau mereka ambil malam sudah meluncur ke bandara gitu biar aman gitu ya nanti kita akan perlihatkan packing-nya ya hasil akhirnya saya melihat burung saya coba lihat mukanya ini kelihatan mangap-mangap gitu ya kayak kurang-kurang nafas kita lihat cek sulhnya itu 30,2 artinya 30 30 30 derajat aja masih masih panas ya jadi emang ini tadi saya pelankan saya kelancangkan pakai dimmer kita coba nah ini kita di angka 9 ya biar apa biar mereka sejuk karena kita sudah mendapatkan hak kita bukan hak sih sebenarnya kita dikasih giving oleh mereka telur ya kewajiban kita memang harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi mereka ini kita kasih latban berkali lipat ini kencang sekali ini kencang jadi gak mungkin meleot ya telurnya gak mungkin pertama ini telurnya menjaga supaya telurnya tidak apa istilahnya ya lundung lundung ya tidak berantakan ini pertama packing ini kedua adalah melindungi luarnya biar kuat biasanya pakai kardus kardus yang yang punya siku yang agak kuat tapi kalau memang tidak mungkin lebih kuat kita packing pakai kayu tergantung gak ada begitu sih caranya ya pertama packing memang packing biar telur gak berantakan yang kedua perlindungan bodinya ini biar aman begitu nanti kita tempel tidak boleh dibanting barang mudah pecah oh ya teman-teman sudah jadi ini 500 550 telur ya 545 telur ya dan kita kasih tambah sekitar 49 telur ya karena mengenapi lubangnya jadi gak bisa 50 ya sudah lumayan lah jadi kita tambah sekitar itu semoga kalau misalnya ada yang pecah itu juga sudah menutupin yang pecah-pecah di pinggir mungkin biasanya udah nutup lah semoga selamat sampai tujuan ini baru packing yang pertama nanti kita kasihkan anak untuk packing berikutnya mungkin dikasih apa namanya plastik atau kardus saya gak tahu biar di packing gitu kita aja mungkin review singkat buat teman-teman khususnya buat saudara siapa ya saya lupa yang ada di Singkawang yang order 500 telur ya kita tambah kita tambah 50 tambah berapa pokoknya banyak ya banyak lah pokoknya yang penting tidak ada masalah dan semoga telurnya bisa menetas maksimal salam sukses seterah Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!